Sudah, waktu kita cuma tinggal setengah jam, sekitar 40 menit lajalah Bismillahirrahmanirrahim Fathul Bari di syarhi al-Bukhari, sudah dapat? Sudah, ini adalah kitab Fathul Bari Dengan syarahan daripada untuk mensyarah kitab al-Bukhari Jadi, nama syarah kitab ini adalah Fathul Bari Dahlah Waqadu raayitu an abad asyarah bi asanidi ilal asri bissimahi awil ijazati Aubil ijazati Wa an asukaha ala namtin muhtari'in Fa inni samihtu ba'dal fudalai Yaqulu Al asanidu ansabu al-kutub Dahlah Fa ahbabtu an asuka hadih al-asanidi An asuka hadih al-asanida Dahlah Masaqal ansabi Fa akulu Wa binlahi tawfiq Dahlah Wa kanat wafatuhu fi sannati ashrina Wa thalat wa thulutu miatin Wa kana sima'uhu lissahihi marratayni Marratan bifarbar Sannata thamanin wa arba'in Wa marratan bibukhara Sannata isnatayni wa khamsina wa miatayni Wa min tariki ibrahim Ibni maqalini Ibni al-hujjajid An-nasafi Wa kana minal kufas Wa lahu tasanifun Wa kanat wafatuhu sannata arba'a wa tisina wa miatayni Wa kana Fa'tahu minal jami awrakun Rawaha bin ijazati ani al-bukhari Naba'a ala dhalika abu'ani al-jayani Fi ta'yidil mahmali Atau muhmali Wa min tariki hamad Ibni shakirin nasawi Wa azunuhu mata fi hududin tisina Walawu fihi fawtun aydan Wa min riwayati adi talha Abi talha ta' mansuri Ibni muhammad ibni ali Ibni kurayna Ibni kurayna Atau kurayna Bi kufanun bi wazini yasira Kalau bi wazini yasira berarti baca kurayna Al-bardawi Bi fathil muwahadati Dengan fathah al-muwahadah berarti Al-bazar Al-baz Al-baza Al-bazadawi Al-bazadawi Wa sukuni zai Oh boleh dibaca dengan fathah Boleh dibaca sukun Berarti yang betul Boleh dibaca al-bazdawi Boleh dibaca al-bazadawi Dah? Wa kanat wafatuhu sannata tisina Wa hishriyina Wa thalathu mi'atin Bukan thuluthu eh Wa thalathu Wa thuluthu mi'atin Thuluthu mi'atin Wa huwa akhiru Ma haddatha ani al-bukhari Bi sahihyi Kama jazama bihi ibnu makhulat Wa khairuhu Wa qada'asha ba'dahu Mimman sannya minal bukhari Al-Qadhi al-Husayni Ibnu Ibni ismaili Al-muhamili Bi-Baghdadi Dah Wa lakin lam yakun indahu Al-jani'u sahih Wa innama sannya minhu Majalisa Wa innama sannya minhu Majalisun Amlaaha di baghdadin Fi akhiri Qadamatin Qadamahul mukhari Wa qada'halata Man rohnya sahih Min tarikh Al-muhamili Al-maghkuri Ghalatan fahisan Bismillahirrahmanirrahim Wa qada'ra'aitu Dan sumbu aku telah melihat Maksudnya berpendapat disini ya Ra'a dengan makna berpendapat Udah? Bukan dengan makna melihat dengan mata An-abadaha syarha Aku akan memulai syarahanku ini Bi-asani di dengan Sanat-sanatku Jadi Fathul Bari Kalangan kitab beliau ini Beliau katakan Akan aku mulai dengan Iaitu Menjelaskan sanat-sanatku Jadi dia akan menjelaskan Rijal Rijalunmatan Sanat tu kan Rijalunmatan dia Dia akan menjelaskan tentang Jalan Riwayatnya itu Sampai kepada Rasulullah Dah Hilang asli hingga sampai kepada asalnya Dah Bissimai awil ijazati Baik dengan cara mendengar Ataupun langsung diberikan ijazah Dah Berarti ada dua metode Yang pertama dipakai Langsung dengan simak Ada yang satu lagi Dengan ijazah Jadi hadis itu kadang-kadang diijazahkan Kadang-kadang hadis itu Didengar Kalau ijazah berarti Lebih resmi ya Dah Wa an asukahadan Aku akan mengarahkan syarahan kitabku ini Ala nam tim muhtari'in Yaitu dengan Bentuk Yang Muhtari Muhtari ini Bentuk yang Lain dari yang lain Artinya Dia Punya Kelebihan Dia punya Sisi lebih Dibandingkan Cara Pensyarahan Dalam kitab-kitab yang lain Dalam kitab-kitab yang lain Bahasa kita tampil beda Ada cara yang berbeda Beliau akan sampaikan Di dalam Menjelaskan Yaitu kitab Bukhari Sahih Bukhari Dalam syarhan beliau ini Karena sesungguhnya Bermula aku Itu Mendengar oleh aku Akan sebagian Yaitu Ulama-ulama yang mulia Ya kulu Berkata Al asanidu ansarabul kutub Asanid itu adalah Nasabnya kitab Dah Jadi asanid itu adalah Nasabnya kitab Ngerti Nasab itu artinya Garis keturunan Kalau kita Kalau kita itu Nasab artinya Garis keturunan Jadi silsilah Daripada Karangan beliau ini Ada sanatnya Ada Keturunan Ada keturunan Dalam arti kata begini Jelas asal-usulnya Keturunan itu kan Menunjukkan pada Asal-usul kita yang Jelas Ketika ditanya Kamu Keturunan siapa Misalkan dia datang ke anak kita Memelamar anak gadis kita kan Kemudian Kita kan ayahnya Tanya juga kan Masa kita gak tanya Ayah kamu siapa Nenek kamu siapa Mak kamu siapa Jadi kan kita harus tahu Ansab dia itu dari mana Asal-usul anak ini Jangan-jangan dia anak Korea Atau anak ji Terus datang Lamar anak gadis kita kan Jadi kita harus tanya Cuma ayah masalah mungkin Kalau tanya Kamu Anak orang kaya Apa anak orang miskin Nah itu keterlaluan Jangan ke sini Itu nampak matres sekali kan Tapi kalau kita Bukan itu yang kita butuhkan Asal-usulnya Biar kita tahu itu Bibitnya dari mana Jadi ansab di sini Menunjukkan kepada Kualitas Asal-usul Daripada Pengambilan hadis tersebut Maka beliau akan menjelaskan ini Dengan sanat beliau Hingga sampai kepada asab Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Jadi beliau akan Mengutamakan untuk menjelaskan dulu Sanat beliau Maka mencintai oleh aku Untuk Mengarahkan kitab Untuk mengarahkan Ini sanat-sanat Selayaknya Yaitu ansab Garis keturuh Keturunan Dia lebih suka Untuk menjelaskan Tentang Asal-usul Lebih di dua dulu Karena akan Karena dia menyamakan Sama seperti posisi Yaitu Menjelaskan tentang Keturunan Jadi misalkan Orang akan bertanya Ini keturunan siapa Sebenarnya Calon menantunya Begitu dijelaskan Keturunan Oh ini ayahnya Ayahnya Abu Yadoktor Misalkan Abu Yadoktor Muhyibuddin Wali Kemudian Abu Yadoktor Muhyibuddin Wali Punya anak Abidayat Kemudian Abidayat punya anak Namanya Muhmin Oh Muhmin ini yang Lamar Anak Tengku Oh Mantap kali itu Karena apa Karena Silsilahnya jelas Sampai kepada Abu Yadoktor Gitu juga Dan Itasalat Amtar bin soleh Bin bashar Al-Farbari Titik sampai disitu Namanya Cuma Ada kakitnya Berapa orang Kakitnya disitu Disebut Cuma kita Kita punya guru Saya guru Saya misalkan Tengku Ahmad Dah tahu Ayahnya Tak tahu Tengku Ansar Tak tahu Tengku Kazin Tengku Kazin Saya kenal Ayah Tengku Kazin Tak tahu Ini satu guru Sampai kakitnya Berapa orang Disitu Dari jalan Abu Abdullah Muhammad Muhammad satu Namanya asalnya Muhammad Putera daripada Yusuf Putera daripada Matar Kakit pertama Matar Bin soleh Kakit kedua Ibni masyar Kakit ketiga Kakit ketiga Dia hafal Gurunya Kakit ketiga Itu dihafal Sama dia Bukan nama gurunya Kakit-kakitnya Tiga orang kakit Belakang Kita Abu Yang Mudawali Siapa kakitnya Bin Salim Ya kan Abu Yang Mudawali Putera daripada Salim Salim bin Mak Malin Salim bin Abu Yang Syekh Mudawali Bin Salim bin Malin Pali Pali Itu Itu kakit pertama Cuma Habis itu Salim ayah Abu Yang Mudawali Ya kan Bin Salim bin Malin Pali Kakit pertama Malin Pali Siapa Ayahnya Kakek kedua Nggak tahu lagi Kita Apa lagi Kakek ketiga Bagaimana kita menjadi Parawih hadis Mati kat guru Kita aja Kita nggak tahu Nama-nama Kakek-kakeknya Jadi berhati ni Berhati ni Untuk menghafal Tentang Asal-rusul Daripada guru Daripada guru Sanatnya itu Dia hafal juga Tahun-tahun Wafatnya Coba kita tanya Abu Yang Doktor Wafat tahun berapa Tunggu Tunggu Masih nggak Abu Yang Doktor Wafat tahun berapa Ha 2011 Apa ya Kamal Masih ingat Masih mantap Masih kuat Ingatannya Jadi adalah Wafatnya Syekh Muhammad Hadi bin Yusuf Itu pada tahun Isri Nawatulutumi'ah Yaitu 320 Hijri 320 Hijri Nah sekarang 1422 22 Sudah 1100 tahun yang lalu Eh nggak ya 320 1422 Dikurang 320 Itulah hasilnya nanti Dan Dan adalah bermula Simaknya Muhammad tadi tersebut Bin Yusuf bin Matar tadi Liswahih dua kali Dia mengambil daripada Imam Bukhari dua kali Ini kan jarak daripada Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani Dengan Imam Bukhari Kan jauh Kan jarak Kan jauh Nah tarik yang dia dapat Ini daripada Muhammad tadi Muhammad bin Matar tadi Nah Muhammad bin Matar ini Mendapatkan daripada Bukhari Dua kali dia simak Dia dengar Maratan di Farbar Satu kali di Farbar Nanti nanti dikoreksi Farbar ini atau Ini nama kampung nih Ya Misalkan ditulis Belang Poro Nggak pakai harakat Nggak pakai titik Nggak pakai kaumak Nggak pakai sukun Ya kan Kalau orang nggak pernah datang ke Belang Poro Salah baca nanti Mungkin dibaca Bulung Furu Ya kan Itu Bilang Firi Jadi Nggak popular nama kampungnya Jadi ini Tebak-tebakan aja Di Farbar Nanti lihat lagi yang aslinya Apa nama kampung sebenarnya Yaitu di Farbar Pada tahun Samanun wa Arba'ina Pada tahun Empat puluh delapan Wa maratan di Bukhara Dan satu kali di Bukhara Berarti dia pernah juga pergi ke Rusia sana Oh berarti Tambah mi atai ini di belakang ya Ada kurang tuh rasanya tuh Harus ada tambah mi atai Mi atai ini Nggak mungkin kan Tadi itu Masa tahun 48 Yang satu lagi 252 Kan jauh sekali jaraknya Udah puluhan tahun tuh Hampir ratusan tuh Lewat Lewat seratus tahun Kan nggak mungkin jaraknya Satu dia dengar di Farbar itu Tahun 20 Tahun berapa tadi itu Samanun wa Arba'ina Empat puluh delapan Empat puluh delapan Yang satu Yaitu 252 Mungkin jauh sekali Berarti kurang mi atai ini Di belakang itu Nah Jadi ada salah cetak disitu ya Sanatan Samanun wa Arba'ina Wa mi atai ini Berarti tahun 240 Hijri ya Beliau mendengar Daripada Imam Bukhari Di Farbar Dan pada tahun Yaitu 252 Kalau tadi 248 Sekarang 252 Beliau mendengar Imam Bukhari Menyampaikan hadis itu Di Yaitu Bukha Bukhara Kampungnya Imam Bukhari Dah Itu satu Riwayat yang itu Beliau ngambil Daripada Muhammad bin Matar Tadi Muhammad bin Matar Muhammad bin Yusuf bin Matar Wa min tariki Ibrahim bin Maqal Bin Hujjah An-Nasafi Dan yang kedua Diambil salatnya itu Daripada gurunya Yaitu Ibrahim bin Maqal Bin Hujjah An-Nasafi Nasafi ini Kawak apa ini Mansup kepada Nasaf Kenapa kampung juga Kayaknya Tidak Tidak tahu Dimana posisi kampung Ini Dan adalah bermula Dianya Ibrahim bin Maqal Al-Hujjah An-Nasafi Itu termasuk Di antara Para Hafiz Bukan Al-Quran Sekarang Kalau Hafiz Sekarang Al-Quran Yang dimaksud Hafiz Di sini Adalah orang Yang menghafal Ribuan Habis Dan untuknya itu Dia memiliki Banyak karangan Dan adalah bermula Wafatnya Syekh Daripada beliau Yang kedua ini Ibrahim bin Maqal Itu pada tahun Arba'a Watis'in 94 Wami Ataini Dan 200 Berarti 294 Jadi duluan Dia berburu Kepada yang di belakang Yang di belakang itu Paling tahun Paling lama 252 Nah ini 294 Ya Pada tahun 294 Dia mengambil Apa namanya Wafat beliau Wafat beliau Wafat beliau Bukan mengambil Wafat beliau Wakana wafatuhu Minal jami' A'rokun Ruaha Bil ijazati Anil Bukhari Wakana fatahu Bukan wafat Wakana fatuhu Minal jami' Faut ini Lenyap Faut ini Lenyap Ada yang Hilang Apa makna Faut ini Fatahu Fatahu Coba Ada yang tahu Antinya disitu Apa maksudnya Wakana fatuhu Fat apa Mana 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 Fat Apa Tapi kalau kita lihat Kepada maksud Maksud dengan kalam Yang di depan Bisa maksudnya Bukan begitu Maksudnya Bukan luput Justru Sumbangsi Sumbangsi beliau Sudah Coba lihat Wakana fatuhu Minal jami' A'rokun Dan adalah Bermula Sumbangsinya beliau Daripada kitab Jami' Bukhari Al-Jami' Sohid Bukhari A'rokun Ada beberapa Catatan-catatan Lembaran-lembaran Rauha Bil ijazati Amin Bukhari Yang telah Meriwayatkan oleh Beliau Langsung Daripada Gurunya Imam Bukhari Gurunya Imam Bukhari Jadi beliau Langsung jumpa Dengan Imam Bukhari Jadi guru pertama Jumpa Guru yang kedua Juga jumpa Kalau yang tadi itu Ada dua cara Yaitu dengan cara Ada dua kali Dia simak Kalau yang satu ini Kalau yang satu ini Gurunya yang kedua Lagi ini Disini dikatakan A'rokun Dia punya Sumbangsi Untuk menyampaikan Hadis Yang ada dalam Kitab Bukhari Yang hadis Daripada Imam Bukhari Dia punya Sumbangan Beberapa Catatan-catatan Kertas Yang dia Peroleh Rauha Telah meriwayatkan Oleh Ia akan Aurab Yang dia Sampaikan tersebut Bil ijazati Anil Bukhari Dengan Ijazah Langsung Daripada Imam Bukhari Tidak Nambah 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 Al-Dhalika Abu Ali Al-Jayani Fi Takhidil Mu'mali Telah memperingatkan oleh Telah memperingatkan ke atas yang demikian Oleh Abu Ali Al-Jabani Di dalam kitab Fi Takhidil Mu'mal Di dalam Di dalam Takhid Sesuatu yang kosong Ini Wallahu'alam Apa maksudnya Cuma Di dalam catatan-catatan Yang disebutkan oleh Pengarang Eh oleh Guru yang kedua ini Di situ Ada Semacam Apa namanya Kritikan Begitu Peringatan Makna Di sini mungkin kritikan Atau di sini mungkin ada Tanbih Kalau kita Nambah Tanbihun Kalau dalam kitab istilahnya Ada peringatan Di sini harus ada Lebih fokus Di dalam Apa yang disampaikan ini Fitakidil Mu'mal Ada beberapa Hal yang tidak Jelas di situ Yang harus untuk Diperhatikan Di dalam Riwayat Yang disampaikan oleh Di dalam Riwayat yang disampaikan oleh Siapa namanya tadi ini Abu Ali Al-Jabani Bukan Siapa namanya tadi Syekh Ibrahim bin Makal Dah Wa min tariki Humad Hamad Bin Syakir An-Nasawi Sama-sama An-Nasawi Ini An-Nasawi Juga diambil daripada Tarik Hamad Bin Syakir An-Nasawi Dan aku Meyakini Meninggal beliau Itu pada Batas Waktu Yaitu Tahun 290 Disin Disebut 90 Ditinggal Ini Ya Kalau Cuma 90 Bukan 290 Kan jauh sekali Caranya Lewat 200 Tahun Dan aku Meyakini Bahwa beliau Meninggal Yaitu Pada Batas Yaitu Akhir Atau Tahun 290 Dan Untuknya Disitu Juga Ada Sumbangsi Juga Jadi Kalau kita Bilang Keluputan Juga Ini Agak Tidak Masuk Kita Bilang Luput Luput Berarti Ada yang terlewati Coba Coba nanti Cek lagi Apa Fautun Fatah Itu Apa Makna Yang Sebenarnya Cuma Lebih Harap Kalau saya Dia punya Sumbangsi Di dalam Karya Jami Al-Kadir Kitab Jami Hadis-hadis Sahih Daripada Imam Bukhari Termasuk Yang punya Jasa Di dalam Meriwatkan Hadis Yang Dirwatkan Oleh Burunya Imam Bukhari Dak Wa Min Riwayati Abi Tolha Mansur Bin Muhammad Bin Ali Bin Kurainah Dan Juga Ambil Daripada Riwayat Abi Tolha Mansur Bin Muhammad Bin Ali Bin Kurainah Al-Bazdawi Dengan Fatah Muhahada Al-Bazdawi Al-Bazdawi Juga Sama Dan Adalah Bermula Wafatnya Syekh Abi Tolha Tersebut Yaitu Pada Tahun 29 Dan 300 329 Dak 329 Dan Itu Adalah Orang Terakhir Yang Meriwatkan Hadis Daripada Imam Bukhari Jadi Ini Yang Terakhir Katanya Yang Meriwatkan Hadis Itu Tahun 300 Yang Wafatnya Tahun 329 329 Pertanyaannya Imam Shafi'i lahir tahun berapa Imam Shafi'i lahir tahun berapa Kan guru kita Masa gak tau Tahun hari itu Wafatnya tahun berapa Tahun berapa Imam Shafi'i lahir Kalau Imam Abu Hanifah Tahun 80an Hijriah Maka dia masuk Dalam kelompok Tadi Ada yang mengatakan Tadi-tadi Kemudian Wafat Imam Abu Hanifah Itu Pada tahun 115 Kalau tidak salah Perhatikan lagi nanti Dalam sejarah Di saat tahun Akhir Wafatnya Imam Abu Hanifah Lahir Imam Shafi'i Jadi Ada yang muncul Ada yang Tenggelam Ada yang meninggal Ada yang muncul Hidup lagi Itu Imam Shafi'i Berarti Tahun Di tahun Wafatnya Imam Abu Hanifah Lahir Imam Shafi'i Berarti Imam Shafi'i Sekitar 115an 115an Hijriah Nah ini Disini Lahir tahun berapa Orang yang terakhir Meriwatkan hadis Daripada Imam Bukhari Dari Riwayatnya Ibn Hajar Al-Asqalani Sanat yang diambil Oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Daripada Guru yang paling Terakhir Meriwayatkan hadis Sohi Daripada Imam Bukhari Ini Tahun 329 Wafatnya 329 Imam Shafi'i 115 Atau yang Yang pasti Lihat lagi Dalam sejarah Lahirnya Imam Shafi'i Pokoknya Imam Shafi'i Lahirnya seratusan Seratusan Fitri Jadi kan Jarang antara Gurunya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Yang Orang paling terakhir Meriwatkan hadis Sohi Bukhari 329 Sedangkan Imam Shafi'i Lahir tahun seratusan Tua siapa? Tua siapa Kira-kira? Kalau Imam Shafi'i Dengan Ibn Hajar Asfah Tua Imam Shafi'i lah Ya kan? Tua Imam Shafi'i Imam Shafi'i Tapi kalau Imam Shafi'i Yang tahun Seratusan itu Dibandingkan dengan Guru Daripada Imam Ibn Hajar Yang Paling terakhir Itu yang Paling Paling Belakangan 329 Berarti Tua Jauh Imam Shafi'i Nah kita lihat lagi Yang paling Ini paling terakhir Paling muda berarti Yang paling terakhir Meninggal Yang duluan meninggal Siapa? Yang tadi Di atas kali tadi 248 Wafatnya Dia meriwatkan hadis Pada tahun 248 Itu yang paling Yang paling pertama kali meninggal Gurunya Yang dia ambil Sohi Bukhari Dari gurunya tadi itu Wafat tahun 248 Imam Shafi'i Seratusan Jadi antara Gurunya Ibn Hajar Al-Sakala Yang dia sendiri Dengan Imam Shafi'i Itu jaraknya Yang satu Imam Shafi'i Seratusan Yang satu 204 Berarti Seratus tahun Jaraknya Seratus tahun Jaraknya Jadi kitab Sohi Bukhari Itu sendiri Kalau boleh kita katakan Itu tahun-tahun Dua ratusan Imam Bukhari Murid yang Yang paling duluan Meninggal dunia Dua ratus Empat puluan Imam Bukhari Berarti Dua ratusan Nah kalau begitu Kita dapati Bahwa Baru Imam Hadis Baru Imam Hadis Duluan Imam Mazhab Duluan Imam Fikih Muncul lebih dahulu Mengarang-mengarang kitab Baru muncul Imam dalam ilmu Hak Ilmu Hadis Yang paling top aja Duluan mereka Yang empat Mazhab Yang paling top siapa Bukhari Habis itu muslim Selanjutnya Imam muslim Apalagi Abu Daud Tirmizi Nisa Jadi Apa kesimpulan Kita ambil disini Berarti bahwa Imam Bukhari Imam muslim Imam yang lain Mereka Taklit Kepada Satu di antara Empat Mas Masha Coba cek Bukhari Imam Bukhari Apa Mazhab Pasti salah satu Dia ikut Kalau bukan Malini Soalnya dia hambari Atau Hanafi Imam muslim Pasti salah satu Dia ikut Jadi Kembali Kepada Al-Quran Dan sunnah Sunnah yang mana Kembali Kepada Al-Quran Dan sur Sunnah Sunnah yang mana Hadis Nabi Hadis Nabi Siapa yang rewatkan Perujukan kalian Siapa yang paling Yang kalian pegang Kutubusita Kitab nak Kutubusita Itu yang paling kuat Siapa Suhaib Bukhari Imam Bukhari Taklit kemana Imam Bukhari Taklit kemana Kalian nanti Kalau bukan Suhaib Pasti Hanafi Kalau bukan Hanafi Maliki Kalau bukan Hanbali Sedangkan Imam Bukhari Imam kalian Kalian bilang Kembali ke sunnah Taklit kepada Mubat Kalian Taklit kemana Bukhari Bukhari sendiri Ikut ke sana Kepada Imam Mashab Nah Ini kan Ini celah Untuk kita bisa Mematahkan Argumen Kaum salafi Yang mereka itu Mengatakan Tidak perlu Bermashab Tidak perlu Taklit Imam mereka sendiri Taklit Kok mereka Tidak taklit Golil adab Kata orang Arab Tidak ada adab Ya kan Jadi ini pentingnya Kita juga Mengetahui Guru-guru Daripada Para Imam Pengarang hadis Tadi itu Sumbernya Dari mana Ternyata Mereka Dulu Imam Shafi'i Dulu Imam Shafi'i Sudah Ini sudah Habis waktu Belum Masih jam 9 10 menit lagi Tengku ya Atau 20 menit Sudah Saya ulang lagi Dan bermula Dianya Siapa tadi Namanya Beliau Sheikh Adi Tol Rahman Sur Itulah orang Yang terakhir Daripada orang Yang meriwatkan Atau menceritakan Hadis Daripada Imam Bukhari Dengan Sahihnya Imam Bukhari Mari kita sudah Baca Imam Bukhari Berapa 10 ribu Hadis Dibuang 60 ribu Ya Apa dari 60 ribu Tidik peras Menjadi Atau 60 ribu Dibuang 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 Dikata Tidak masuk Klasifikasi Sahih Untuk Mendapatkan Hadis Sahih itu Yang tidak Dipakai 60 ribu Cuba bayangkan Bagaimana Imam Bukhari Punya Punya Hafalan Bita Ajar Matan Arba Inna Wawiyah Jangan Hafal Mu'arba Sahih Sahih Nawawi Imam Hadis Matan Arba Ini 40 Hadis Saja Kita Tidak Hafal Ini Yang 60 ribu Bukan Dibuang Tidak Masuk Klasifikasi Sahih Jadi Imam Apa Namanya Ulama Hadis Ini Kan Besar Sekali Jasanya Besar Kelijasanya Buar Biasa Kalau Tidak 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 Jalan Buntu Kita Tidak Bisa Jumpa Dengan Riwayat Hadis Nabi Tidak Tau Kita Apa Tosun Tidak Tau Kita Tidak Ngerti Kita Apa Hadis Tidak Tau Tidak Tidak Perkataan Rasulullah Kalau Tidak Ada Perjuangan Mereka Sudah Jangan Makkul Dimakan Bukan Makkul Cuma Ada Alif Mak Bukan Makkulan Bukan Makkulan Putra Yang Dimakan Bukan Telah Hiduplah Oleh Ia Sesudahnya Daripada Kelompok Orang Yang Telah Pernah Mendengar Daripada Imam Bukhari Iaitu Ibn Makkul Tadi Itu Pernah Hidup Dengan Orang Yang Pernah Mendengar Daripada Imam Bukhari Meskipun Dia Tidak Hidup Dengan Imam Bukhari Walau Ketabilah Ini Tabi Tidak Tidak Jadi Itu Ibn Makkul Beliau Menyukil Juga Tidak Dan Suku Telah Hiduplah Sesudah Beliau Ibn Makkul Daripada Orang Yang Telah Mendengar Daripada Imam Bukhari Hiduplah Oleh Al Kodi Al Husayni Kodi Al Husayni Putera Ismail Al Mahamiri Yaitu Yang Berdomisidi Di negeri Baghdad Yang Hidup Juga Dengan Ibn Makkul Yang Tadinya Ibn Makkul Hidup Semasa Dengan Orang Yang Pernah Mendengar Langsung Dari Imam Bukhari Wala Kiddam Yakul Imbahul Jani Usahhi Akan Tapi Dia Tidak Ada Mengambil Atau Meriwinkan Hadis Yang Dari Imam Bukhari Sehingga Masuk Dengan Orang Yang Pernah Hidup Semasa Dengan Imam Bukhari Dan Hanya Dia Telah Mendengar Daripadanya Oleh Beberapa Majlis Yang Ia Mendapatkan Imla Disini Artinya Di Imla Didikte Akan Hadis Itu Di negeri Baghdad Pada Akhir Yaitu Kunjungan Daripada Kunjungannya Imam Bukhari Pada Waktu Imam Bukhari Mengunjungi Negeri Baghdad Dia Mendengar Imla Tetapi Dia Tidak Meriwayatkan Hadis Sahih Itu Dimasukkan Kedalam Kitab Jami Sahih Jadi Maksudnya Apa Tunggu Tunggu dulu ya Walik Walik Namun Jami Sohih Wa Innam Sani Amin Mujad Amla Habib Madad Diakhir Kodam Al-Bukhari Kan Tapi Dia Tidaklah Ada Di sisinya Kitab Jami Sohih Dan Hanya Hanya Dia Hanya Mendengar Daripada Kodih Huseini Amin Huu Itu Kembali Kodih Huseini Dan Hanya Sanya Telah Mendengar Oleh Kodih Tadi Telah Mendengar Oleh Hia Dan Hanya Sanya Didengar Dari Kodih Huseini Akan Beberapa Majelis Yang Menimlahkan Oleh Hia Kodih Huseini Akannya Hadis Di negeri Baghdad Pada Akhir Kunjungan Yang mana Kunjungan itu Yang dilakukan oleh Imam Bukhari Nah ini belum masuk Makna surahnya dimana Belum masuk Ini poinnya dari belakang lagi Sebelum kita tutup Jadi ulang lagi Jadi kita ambil lagi dari belakang Dan bermula dianya Dianya siapa? Itu orang yang terakhir yang meriwatkan hadis Daripada Imam Bukhari dengan sahih Bukhari Sebagaimana juga telah Memastikan dengannya oleh Biru Makul Dan selainnya dan sungguh telah hiduplah oleh Oleh dianya Oh bukan Sudah ada titik sampai disitu Jadi yang menguatkan tentang Bahwa Abi Tol'ah Mansur Itu telah Apa namanya Orang yang terakhir Menceritakan hadis daripada Imam Bukhari Hadis sahihnya Itu dikuatkan juga oleh Ibnu Makul Dah titik sampai disitu Dan sungguh hidup sesudahnya Sesudahnya bukan Ibnu Makul disini Memang Tapi kalau siap kalam disini Bukan kepada Ibnu Makul Tetapi kepada Itu Guru terakhir beliau Daripada Ibnu Hajar Al-Asfalani Yaitu Abi Tol Abi Tolha Sungguh telah hidup Sesudahnya Sesudahnya siapa? Abi Tolha Sesudahnya Abi Tolha hidup Daripada orang juga Yang mendengar Langsung daripada Imam Bukhari Oh bukan Betul Orang yang terakhir Orang yang terakhir Bukan daripada Khodi tadi Bukan daripada Abi Tolha Bukan guru yang terakhir Tadi Abi Tolha Mansur Dan itu Dijazam juga Dipastikan juga Kebenaran itu Oleh Ibnu Makul Dan selain Ibnu Makul juga mengatakan Betul dia yang terakhir Abi Tolha Abi Tolha Mansur tadi itu Itu guru daripada Ibnu Hajar Al-Asfalani yang terakhir Yang paling terakhir Mereka hadis sahih Itu didukung oleh Ibnu Makul dan selainnya Betul itu Tetapi ada lagi Yang hidup Sesudahnya Yang terakhir tadi Siapa guru yang terakhir tadi Abi Tolha Ada lagi Yang Asya Ba'dahu Yang terakhir itu Berarti Oh berarti Tidak ada lagi Yang akhir itu Tidak ada lagi Berarti yang terakhir tadi Abi Mansur Ternyata di sini Katakan ada lagi Yang hidup Tapi ada lagi Yang hidup Sesudahnya Abu Mansur tadi Siapa itu Abi Tolha Mansur tadi itu Siapa yang hidup Sesudahnya itu Daripada Orang juga Yang telah mendengar Langsung daripada Imam Bukhari Siapa namanya Al-Qadi Husein ibn Ismail Al-Mahami Ibn Bagdad Cuma ada Cuma ada Cuma ada Walakin Tapi kalau Akhir dari sisi Dia mendengar Bukan dia Ada lagi Nah inilah tadi Koti Ismail tadi Koti Al-Husein Ibn Ismail Dan hanya Mendengar oleh Dianya yang terakhir Sekali Yang hanya Mendengar dan Tidak meniwankan Yaitu Koti Husein Hanya Mendengar oleh Dianya Koti Husein Daripada Imam Bukhari Akan majlis Majlis Amlahat Yang mengimlakkan oleh Imam Bukhari Akan Hadis-hadisnya Yang ada di dalam Jami'i Suhae Jami'i Suhae Di Bagdad Ketika Imam Bukhari Hadir dalam beberapa Majlis Di Kota Bagdad Kota Bagdad Pada waktu Akhir Akhir Kunjungan Dimana Imam Bukhari Berkunjung Ke Kota Bagdad Dia yang paling terakhir Tapi dia Tidak meriwayatkan Gitu Fahim itu? Fahim Dah Kemudian ada kritik Daripada Imam Ibn Hajar Allah Sekalian Dia katakan lagi Dan suku telah salahlah Orang Yang telah meriwayatkan Yaitu Hadis Suhae Dari Jalan Al-Mahamiri Yang disebutkan Itu merupakan Kesalahan Yang paling Parah Katanya Kesalahan yang paling parah Kalau Ada orang yang mengatakan Ada riwayat Suhae Dari jalur Yaitu Al-Mahamiri Al-Mahamiri Tadi di atas ada enggak? Hah? Al-Mahamiri Oh betul Karena Al-Mahamiri Hanya mendengar Dia tidak berikutkan hadis Maka Imam Ibn Hajar Yang sekalian Mengatakan Ghalatun Fahisan Salah 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 Itu parah Betul Karena Syekh Kaldi Ismail Al-Mahamiri Ini Cuma Mendengar saja Hadir dalam majlis Yang diajarkan oleh Imam Bukhari Tapi dia tidak pernah Meriwayatkan hadis tersebut Jadi kalau ada Orang yang mengatakan Saya dengar Hadis Fahih Imam Bukhari Dari jalur Sanatnya Yaitu Kaldi Ismail Ini Kaldi Husein bin Ismail Al-Mahamiri Di Bagdad Itu Fahisan Parah Betul orang itu Dia tidak tahu Riwayat Hadis inilah Makanya Ketelitian Daripada Ibn Hajar Atas sekolah ini Luar biasa Sampai Dia tahu Ini memang Dia hidup Orang paling terakhir Mendengar pengajian Imam Bukhari Tapi Dia tidak Meneruatkan hadis Jadi kalau ada Membawa-bawa Nama Mahamiri Sebagai perawi hadis Ngambil dari beliau Itu Gholatan Fahisah Itu salah parah Bukan salah biasa Parah lagi salahnya Berarti tidak mengerti hadis Sampai disitu dulu Baru kita masuk Bismillahirrahmanirrahim Kitabu Bada'il Wahyi Wallahu A'lam Nanti besok Nanti kalau ada Umar panjang Bagaimana Permulaan Wahyu itu Turun Jadi kita akan Mengkaji nanti Kedepan itu Bagaimana Permulaan Wahyu itu Turun Wahyu itu apa itu Pertanyaan Wahyu dulu apa Apa Wahyu Ada nama dulu Tengku Wahyu Mimbar Di sini Udah jadi pimpinan Tersantren Nabi Darul Fikri Di Apa Dekat-dekat Meraksa sana Uleleh Wahyu 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 itu apa artinya Tidaklah Nabi itu bertutur Menurut hawa nafsu Malainkan Apa yang dituturkan Nabi itu Adalah Wahyu Yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala Jadi wahyu itu artinya Bisa bermakna Sesuatu yang diwahyukan Wahyu masdal Bisa bermakna Mafkul Yang dimaksud Wahyu artinya Yang diwahyukan Yang dimaksud dengan wahyu Artinya Yang diwahyukan Yang diwahyukan Yang diwahyukan itu apa Kalamullah Tetapi kalamullah Yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Ka' Al-Quranul Ka'ri Yang dimaksud dengan wahyu Di sini adalah Kalamullah adalah Al-Quranul Ka' Al-Quranul Ka'ri Jadi yang dimaksud dengan wahyu Kitabu Badi'il Wahyi Yang dibahas di sini ada Al-Quranul Ka'ri Bagaimana permulaan Turunnya wahyu tersebut Kalau kita tahu Yang pertama kali turun wahyu itu Apakah ada tiga Pertama Dengan cara Mimpi Yang kedua Langsung datangin Jibril Yang ketiga Langsung Allah Ta'ala turunkan Ya kan Ada mimpi Datang Jibril langsung Ada langsung Al-Quranul Mana contohnya Wahyu turun Allah Ta'ala yang langsung turunkan Itu waktu Israfi Tidak pakai Jibril di situ Jibril tidak berani Maksud di luar mahfuz Kebakar dia Itu langsung Allah Turunkan wahyu Contoh Turun wahyu Melalui Jibril Itu di guahiran Ya kan Contoh Nabi turun wahyu Ketika dalam keadaan mimpi Bagaimana Dalam keadaan tidur Bagaimana Ada Cari sendiri Ya kan Karena Nabi Tidak tidur Sebenarnya Tidur adalah mata Hatinya tidak pernah tidur Itu salah satu Spesialnya Nabi Jadi ini Kaum ayah dan ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bagaimana permulaan wahyu Turun Coba nanti Kalian baca sendiri Lepas nanti Kalau kalian sedang iseng-iseng Habis mengajar Habis kasih mengulang anak-anak Untuk adik-adik kelas kalian Coba baca Saya besok nanti Tinggal ambil kesimpulan Dari kalian Ya Ya Jadi bukan saya yang capek Di hari ini kan saya yang capek Minggu yang lalu Saya yang capek Tenggantian dong Ya Tengku pulang Ajarin saya Ya Ya lanjut Tengku Khaifiyat T'hamulul Hadis Apa Khaifiyat T'hamulul Hadis Jadi sebagian para asyaf Mungkin ada ketika Mengijazakan satu-satu hadis Hadis hukum ijazah Mereka mencerahkan Harus Segera Menjawab kawil itu Apakah mesti dimikir Atau Tengku pulang Khaifiyat T'hamulul Hadis Khaifiyat T'hamulul Hadis Kalau nama ijab Qobul itu Kan kalau kita lihat Coba Khaifiyat Qobul itu Kalau dia Tertakhir Coba nikah Coba Tengku nikah nanti Kata Ayah Tuhan Begini Saya nikahkan Tengku Siapa nama ijab Antonius Antoni ya Siapa nama ijab Fadli Fadli Adik saya Saya Tengku Muhammad Fadli juga Tengku Fadli Panggilannya Fadli Calonnya siapa nama ijab Tengku 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 Ustazah ada peluang nih Masih ada peluang Ustazah Belum ada calon Si Jom Tengku 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 Fadli Fadli Ahmad Misalkan kan Dengan Anak saya Yang bernama Nanti Kalau nama anak saya betulan nanti Jadi betulan nanti Itu awal ini kan Sudah punya anak gadis juga nanti Dengan ecek-ecek misalkan Ecek-ecek Misalkan Asma binti Abu Bakar Dengan mas kahwin Eee Tidak puluh maya emas Mayan tulai Terus Tengku diam terus Tengku 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 Udah Udah Baru udah sekitar tiga puluh minit setengah jam Baru Tengku bilang komir tuh Sah tidak? Udah setengah jam tuh Hah? Karena itu sudah Sudah terselingi dengan waktu yang Yang lama Jadi kalau waktunya udah lama Itu harus diulang lagi Mas setengah jam tuh Jadi udah terputus ya Cuman nanti lihat tuh Berarti kalau Apa namanya Ijab Kabul begitu Begitu juga dan Hadis Tengku Sama lah Berarti kan Tengku ragu-ragu berarti Menerima Riwat hadis tadi tersebut Kenapa lama sekali Tengku terima Itu harus datang lagi Minta lagi Ulang lagi Lafaznya diulang lagi tuh Syih Minta maaf Saya tadi melaman Syih Aku tertidur tadi Minta lagi jasanya Ya Nah Nah itu termasuk suhul adab juga Masa dengan guru-guru udah kasih kita lama-lama Masa guru udah Hei Saya ijazah ke kamu Kita masih mikir-mikir dulu Tunggu dulu saya mikir dulu Tengah jam dulu Nah itu termasuk suhul adab kan Dari adab nggak ada disitu Dari adab aja nggak terima Apalagi terima Nggak ada Nggak diterima kalau kita lama-lama seperti itu Jadi kalau mau diterima Balik lagi Minta ijazahnya lagi Baru koburnya Segera mungkin Jangan kelamaan Kalau waktu tertakhirnya itu Dimaklumi Normal-normal aja Tidak biasa Misalkan Gatal badan Nggak bisa jawab Tuh dulu syih Garuk-garuk Dia garuk-garuk satu menit Satu menit Nggak hilang-hilang juga Bekurap dia Tidak Habib itu Masih diterima Nah kalau sudah Udah Udah terputus dengan putus yang lama Udah kayak Khotbah Jumat juga Kayak khotbah Jumat Kan harus Iya Terus kalau Kalau Kelamaan dari sesuatu tipe Misalkan Mereka punya langsung Terti Ijazah asa Kalau ijazah Allah Mungkin sebagian besar pula Mereka menjawab kabil Tregata Saw Tengah Tengah